Satria Kekasih Dewa dalam episode Sabda Naga Puspa Kersna bagian yang keempat Sebelumnya Arya Kamandhanu memerintahkan kepada Jambu Nada untuk bersemedi selama 40 hari 40 malam yaitu melakukan tapageni Arya Kamandhanu meminta kepada Jambu Nada untuk melakukannya dan meminta petunjuk kepada Sang Hyangwidi Jambu Nada Mintalah petunjuk kepadanya dan apapun yang terjadi di dalam tapageni itu hadapilah dengan jiwa yang lapang Semoga ini merupakan jalan yang terbaik untukmu dan bisa mengetahui apa saja yang terdapat dalam dirimu Jujur sampai saat ini ayah belum bisa mengetahui kekuatan apa saja yang terdapat dalam tubuhmu Karena menilik dari tenaga yang tersimpan dalam tubuhmu yang terus bertambah dengan kelipatan berganda-ganda Maka ayah tidak tahu apa sesungguhnya yang ada pada dirimu Kata Arya Kamandhanu sembari menatap mata anaknya membuat hati Arya Kamandhanu sedikit bergidik Entah apa yang dirasakannya Sebelum kita berlatih lima hari yang lalu ayah masih bisa merasakan getaran tenagamu Tapi setelah kita berlatih hingga sekarang ayah sudah tidak bisa merasakan getaran tenagamu Itu berarti tenaga dalammu telah melewati tenaga dalam ayah Lanjut Arya Kamandhanu Jambu Nada terdiam Ia terkesima dengan pertanyaan ayahnya Benarkah ayahnya tidak lagi merasakan getaran tenaga dalamnya Apakah benar tenaga simpanannya telah melewati yang dimiliki oleh ayahnya Padahal yang ia tahu bahwa ayahnya adalah seorang yang telah mampu mengalahkan seorang uang agung Seorang yang sakti mandraguna yang memiliki aji segaragani Orang yang mempunyai tenaga dalam luar biasa hebatnya Bagaimana Jambu Nada? Apakah kamu merasakan getaran tenaga simpanan ayah? Tanya Arya Kamandhanu dengan senyuman Anu ayah Maaf kelancangan Aku Aku Ayah Jawab Jambu Nada dengan menundukkan wajahnya Tidak apa Nada Kamu mencoba menguji kebenaran kata ayah Karena dengan yang kamu alami sendiri Itulah kebenaran yang dapat kamu pegang dan kamu yakini Bagaimana? Apa kamu merasakannya? Tanya Arya Kamandhanu kembali Sembari memegang pundak anaknya Iya ayah Aku merasakannya Getarannya ayah Jawab Jambu Nada semakin menundukkan wajahnya Nah itu berarti kau telah melewati batas tenaga simpanan ayah Sebaliknya Ayah tidak lagi dapat merasakan getaran tenagamu Ketahuilah Nada Semenjak bayi Getaran tenagamu telah terasa Walaupun dalam getar yang kasar Dan itu terus bertambah Hingga usiamu mencapai 10 tahun Dan setelah 10 tahun Getaran itu menjadi halus Karena kau telah mampu mengontrolnya Hingga sekarang Getaran itu tidak ada lagi Dan itu juga berarti Tenaga simpananmu semakin membesar Kata Arya Kamandhanu Sembari terus memandangi anaknya Yang ayah ragukan saat ini adalah Apa yang terjadi Jika tenaga dalammu semakin membesar Apakah tenaga dalam itu akan terus di bawah pengawasanmu Atau sebaliknya Dengan wajah yang tajam Arya Kamandhanu Menatap Jambu Nada Lahir batin Ia menetapkan tekat Untuk menjalani Tapa Geni Segala sesuatunya telah disiapkan oleh Jambu Nada Lahir batin Ia menetapkan tekat Untuk menjalani Tapa Geni Atau yang lebih dikenal dengan Tapa Pati Geni Tepat tengah malam Dan dimulai pada malam itu Hingga 40 malam selanjutnya Dia akan menjalani Tapa Geni Atau Laku Pati Geni Selanjutnya Jambu Nada memasuki kuah Berada di dalam yang gelap Dan tidak melakukan aktivitas apapun Selama 40 hari 40 malam Tidak makan Tidak minum Posisi badan duduk semedi Kalau capek bisa bersandar Atau dalam posisi berbaring Semenjak hari itu pula Arya Kamandanu berada di mulut kuah Ia menjaga anaknya Agar tidak ada binatang Atau manusia yang masuk Yang intinya bisa mengganggu Tapa Pati Geni Yang dilakukan oleh Jambu Nada Walaupun Arya Kamandanu yakin Tidak akan ada seseorang pun Yang mampu melewati tempat itu Tapi demi Jambu Nada Arya Kamandanu selalu berada di mulut kuah Hari ini adalah hari yang ke 39 Jambu Nada dalam Laku Pati Geninya Terdengar raungan ular Krishna Menggelegar Terdengar hebat oleh Arya Kamandanu Aku harus meningkatkan tenaga dalam ku Arya Kamandanu mengguman Sembari meningkatkan tenaga dalam Agar raungan itu tidak merusak Organ di dalam tubuh Dari Jambu Nada Oh Sang Hyang Widi Lindungilah putraku Berikan petunjukmu Rasanya Aku tidak mampu bertahan Sengatan ini terasa menusukku Arya Kamandanu berguman Dan semakin meningkatkan tenaga dalam Sampai di puncak Suara raungan di dalam kuah Semakin menekan dada Arya Kamandanu Kemudian Arya Kamandanu Menerapkan jurus negap Kuspa Krishna Wajahnya meregang Serasa kerongkongannya terasa tercekik Aliran panas di dalam tubuhnya Mengalir begitu cepat Semakin lama semakin cepat Dan terasa Sendi-sendi tubuhnya terasa sakit Yang sangat luar biasa Itulah pertanda Arya Kamandanu Menerapkan kekuatan Dari jurus naga Puspa Krishna Tubuh Arya Kamandanu melayang Melesat menjauhi mulut kuah Suara raungan naga itu bersahutan Seakan saling bersabda Aura udara berubah drastis Dalam hitungan detik Terasa sangat panas Namun tiba-tiba Berubah menjadi dingin Dan langsung membekukan Itulah yang terjadi Pada pohon tanah air Di sekitar tempat itu Air yang mendidih Kemudian langsung membeku Tanah yang terbakar Kemudian menjadi basah Dan beku Begitu pula pohon-pohon raksasa Yang langsung mengering Menjadi ranting tanpa daun Hal itu terus berlangsung Dan semakin menyepikan Daerah di sekitar tempat itu Tak ada seekor semut pun Yang berada di sekitar daerah itu Sang surya menampakkan Wujudnya kemerahan Sebuah isyarat Pergantian waktu Yang tidak ada satupun Yang mampu menahannya Walau hanya sekejap Kehiningan merajai Bukit Arjuna Di dalam goa Hanya ada desahan nafas Yang menghela lembut Arya Kamandanu Tertunduk lemah Di mulut goa Seluruh tenaganya Terasa terkuras Setelah seharian Arya Kamandanu Menerapkan ilmu Naga Puspa Kresna Arya Kamandanu Menatap sosok yang Berdiri tegak Di mulut goa Seorang pemuda Dengan wajah tampan Berbadan bidang Seluruh pakaian Pemuda itu Compang camping Pemuda itu Melangkah pelan Menuju tempat Dimana Arya Kamandanu Terduduk Kening Arya Kamandanu Mengerut Ketika mata pemuda itu Menatap tajam Kepada Arya Kamandanu Arya Kamandanu Mengenal baik Tatapan mata itu Mata yang selalu Membuat hatinya Bergidik Mata itu adalah Milik Jambu Nada Tapi anehnya Dimanakah Totol yang selama ini Membaluti tubuh Jambu Nada Mana Totol yang Bersisik itu Kenapa kulitnya bersih Dan bercahaya Apakah dia Jambu Nada Ah Atau mataku yang salah Arya Kamandanu Berkata dalam hati Ayah Marilah kita ke pondok Suara pemuda itu Memanggil Arya Kamandanu Pemuda itu Duduk Menyentuh tangan Arya Kamandanu Jambu Nada Arya Kamandanu Berseru Apakah ini kamu Pemuda itu Menunduk Dia mengerti Dengan maksud Pertanyaan lelaki Setengah baya Yang ada Di hadapannya Lelaki yang sangat Dikagumi oleh Jambu Nada Yang juga merupakan Ayah Kandungnya Sekaligus Ibu buat dirinya Kasih sayang yang Tak pernah lepas Selalu tercurahkan Untuknya Bukan kemanjaan Tapi ajaran Seorang Kesatria lah Yang didapat Dari ayahnya Kelembutan Kelembutan Dalam ketegasan Yang selalu Menjadi patokan Dalam memimbing Jambu Nada Ayah Ayah Marilah kita Kepondok Nanti disana Aku akan Bercerita Apa yang Aku alami Selama melakukan Pati Geni Sahut Jambu Nada Arya Kamandanu Mencoba untuk Berdiri Tapi Terasa sendinya Begitu lemah Sehingga Hampir saja Ia kembali Duduk Kalau saja Jambu Nada Tidak menyambutnya Dengan lembut Pemuda tampan itu Merangkul Arya Kamandanu Yang lemah Pemuda itu Membaringkan Tubuh Arya Kamandanu Di sebuah Amben Di sudut Dalam pondok Arya Kamandanu Menagu air Dan segeralah Tanggorokannya Yang kering kini Telah basah Air itu Terasa Begitu dingin Telah mengaliri Seluruh tubuhnya Apa yang Terjadi dengan Mudada Tanya Arya Kamandanu Memandang Penuh heran Terhadap Anaknya Tapi Hatinya yakin Bahwasannya Pemuda yang berada Di hadapannya itu Adalah Jambu Nada Alisnya yang tebal Yang menyerupai Alis Sakauni Serta Dagu panjang Belah persis miliknya Juga dua Lesung pipit Mirip milik Sakauni Yang selama ini Menghiasi ketawa Atau senyuman Anaknya itu Dan juga Mata Yang selama ini Bertahun-tahun Membuat hatinya Bergidik Karena dia tahu Bahwa mata itu Milik ular Naga Krishna Pertama kali Dia bertemu Dengan ular Hitam itu Dan menggigit lehernya Jelas Mata itu Melekat Dalam mata Jambu Nada Jambu Nada Jambu Nada Jambu Nada Terima kasih.